ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam apa kabar ya pagi hari ini semoga Mitra Jaisi sehat selalu dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Alhamdulillah Mitra Jaisi untuk anda dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan kami secara live di facebook dan juga sedang menyaksikan atau mendengarkan kami di radio 177 FM kami doakan semoga Mitra Jaisi sehat walafiat dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Alhamdulillah Mitra Jaisi kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali di dalam program penyuluh agama menyapa dan kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di ruang siar kita pada kesempatan pagi hari ini dan insya Allah akan memberikan sebuah wawasannya untuk kita ilmunya kepada kita sehingga kita dapat menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi bersama Ustadz Dallahu Abdullah yang Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah bersiap untuk memberikan kita wajangan-wajangan islami nasihat-nasihat yang insya Allah akan membuat kita lebih baik lagi dari hari ke hari dan kita akan langsung bersama Ustadz Pablau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Ustadz kabarnya baik Alhamdulillah di tengah kesibukan memberikan penyuluhan juga Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di radio Alhamdulillah kita bisa silatu rahmi kembali disini Ya Masya Allah Ustadz mungkin ingin menyapa terlebih dulu di tradisi sekaligus nanti kita akan langsung memulai diskusi kita perbincangan kita di sempatan pagi hari ini dengan tema 6 kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Ustadz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim La qudekanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Saudakallahulajim para pendengar Radio Jakarta Islamic Center dimana saja berada yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas izinnya, atas karunia, hidayah, taufik, inayah, dan ma'unahnya pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sama Allah mobil khusus, nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rangkaian aktivitas kita dalam rangka pengabdian kita kepada Allah SWT dan juga tentu kita berharap semoga dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan serta semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan keselamatan dan keberkahan oleh Allah SWT para pendengar yang berbahagia pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dalam program penyuluh agama menyapa bersama saya Alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbagi kita akan sharing bagaimana kita bisa menggali tentang rahsia-rahsia, kunci-kunci bagaimana Rasulullah SAW bisa menjalankan dakwah dengan sukses karena bagaimanapun juga bahwa Rasulullah SAW ini dijadikan oleh Allah sebagai model dalam segala aktivitas kita sebagaimana Allah SWT menjelaskan Jadi memang apapun profesi kita apapun status kita kalau kita sebagai seorang muslim, muslimat, mu'min, mu'minat kita sebagai umat Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW dijadikan sebagai panduan, sebagai teladan sebagai uswah dan kudwah dalam kehidupan kita termasuk juga kita sebagai seorang da'i da'iah, mubalik, mubaligo sebagai seorang hoti, sebagai para penyuluh kita juga harus menjadikan Rasulullah SAW adalah sebagai contoh teladan bagaimana Rasulullah telah mewujudkan, meimplementasikan mendakwahkan Islam dengan sukses selama 23 tahun ya tentu saja adalah selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah di era Makiya dan selama 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Madinah yaitu pada masa Madaniyah semuanya Rasulullah SAW jalankan dengan baik dengan sukses Rasulullah SAW mampu melewati berbagai macam rintangan tantangan yang menghalangi yang menjadikan beliau tetap untuk bersemangat sehingga da'wah Islam risalah-risalahnya bisa tersampaikan secara paripurna kepada manusia pada umumnya lebih khusus kepada umat Rasulullah SAW oleh karena itu ya tentu malik kita sama-sama untuk menyimak bersama bahwa memang Rasulullah SAW dalam menjalankan da'wahnya itu memang ada rahasia-rahasia yang harus kita gali pada kesempatan ini rahasia itu diantaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam menjalankan da'wahnya dibarengi dengan niat yang tulus yang ikhlas semata-mata untuk Allah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah semata-mata untuk menyelamatkan umat Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW dalam benda'wah itu adalah punya misi bagaimana umat itu selamat baik di dunia maupun juga selamat di akhirat juga kemudian juga tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam menghadapi ritangan-ritangan da'wahnya dihadapi dengan kesabaran juga kegigihan kemudian keuletan kesetaraan gender dan juga termasuk bagaimana membangun komunikasi yang baik antar sesama, antar masyarakat antar jama'ah dan juga inilah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan konsep komunikasi dalam Al-Quran mungkin ini yang ke depan akan kita sama perjelas satu persatu mungkin itu sebagai pengantar iya, jadi mitra Jaisan Rasulullah SAW pentingnya kita mempelajari tema tentang kunci kesetaraan Rasulullah SAW dalam berda'wah adalah agar kita dapat mengerti apa saja yang membuat keberhasilan Rasulullah SAW tadi kalau misalkan disebut oleh Ustaz kita tentang komunikasi komunikasi antara jama'ah komunikasi yang tentunya lemah-lembut salah satunya mungkin juga menjadi keberhasilan dalam da'wah Rasulullah SAW ya, jadi saya catat ada enam ya ada enam kunci sukses da'wah Rasulullah itu yang pertama adalah dimulai dari keikhlasan jadi memang ini ikhlas ini menjadi suatu energi yang yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan efektivitas da'wah ya kenapa? kalau kita menjalankan da'wah tidak dibarengi dengan keikhlasan itu da'wah akan banyak sekali hambatannya dia akan banyak sekali alasannya sehingga da'wah itu harus tergantung dengan adanya uang dan lain sebagainya begitu ya ya harus adanya transport dan lain sebagainya itu banyak hal yang akan menghambat da'wah ketika da'wah itu sudah di di apa ya sudah tidak dibarengi dengan keikhlasan itu jadi ikhlas ini menjadi kunci utama da'wah Rasulullah sehingga Rasulullah itu dalam berda'wah itu tidak menghiraukan berbagai macam apa tantangan ataupun berbagai macam hasutan mungkin juga ejekan ancaman itu tidak peduli kenapa karena memang beliau itu da'wah karena Allah bukan karena yang lain begitu ya walaupun banyak di pertengahannya Rasulullah mendapatkan ya semacam iming-iming ya iming-iming harta iming-iming macam-macam itu bukan tidak sedikit Rasulullah alami tapi kan itu bukan tujuan bahwa da'wah itu Rasulullah jalankan adalah semata-mata karena Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah semata-mata untuk bagaimana agama itu tersiar kemana-mana ini juga yang harus kita bangun sekarang seperti itu ya karena seringkali sekarang ini kita memang apa ya jadi da'wah itu kalau sudah tidak ada biaya tidak ada uang sudah gak jalan gak ada gitu ya bahkan saya menemukan beberapa tempat pengajian-pengajian begitu ya itu kenapa saya bilang di sini kok tidak tidak ada kegiatan ceramahnya atau siahnya kok ada mengundang ceramah kan katanya harus dibayar harus diberikan transport dan lain sebagainya sebenarnya ini adalah alasan-alasan klasik begitu ya karena sesungguhnya bahwa seorang ustad pun seorang kiai sebenarnya sudah berakat di rumah itu memang lilah karena Allah begitu jadi bukan karena hari yang lain begitu ya jadi ini memang yang harus kita bangun karena bagaimana kita bisa berhasil berdawa kalau apapun kita hitung dengan materi begitu ya jadi ini yang paling utama itu adalah ikhlas dulu lilah jadi kalau ikhlas itu artinya bahwa ini ikhlas itu kan ibarat seperti apa ya matahari ya jadi matahari itu ada yang memuji tidak yang memuji tetap aja dia menyinari begitu jadi begitu jadi bagaimana ikhlasnya matahari ini menerangi bumi ini gitu ya dia tidak peduli ada manusia yang yang mengutuk oh panas amat atau udah lain sebagainya begitu ya pokoknya waktunya dia bersinan menyinari bumi ya menyinari bumi begitu juga kita dalam berdawa itu begitu jadi jangan jangan kita ini karena ada yang mengkritik karena ada yang mengejek karena ada yang menghalang-halangin jadi berhenti udah sampai disitu begitu ya nah ini adalah dawah yang yang memang dibangun bukan dasar karena untuk menegakkan si Islam itu gitu ya kenapa selain juga ikhlas juga memang kita harus sabar dalam berdakwah ya sabar ini sangat penting ya bagaimana Nabi Nuh alaih salam itu berdakwah hampir 900 tahun lebih ya hampir 1000 tahun gitu tapi cuman mendapatkan umat hanya sekitar 80 orang itu gak nyampe satu tahun satu orang itu dapat umat tapi beliau ada terusnya berjalankan ini adalah memang semuanya perlu kesabaran Rasulullah salam itu berdakwah ke daerah toib ya itu bukannya disambut dengan baik malah bukannya diterima dengan baik tapi beliau mendapatkan perlawanan bukan hanya sekedar cacian bahkan Rasulullah mendapatkan lemparan batu dari orang-orang toib sampai terkena daripada salah satu bagian tubuh Rasulullah berdarah ini Rasulullah tidak mundur tidak kapok tetapi Rasulullah terus adalah berdakwah walaupun pada saat itu bisa saja Rasulullah memberikan perlawanan kepada orang-orang toib karena orang malaikat sendiri pun malaikat cimri sendiri pun menawarkan jasa ya Muhammad adekan engkau menghendaki orang-orang toib yang telah menyakitimu kau hancur kadang-kadang saya hancurkan orang toib itu tapi Rasulullah sallallahu 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 mati pun tidak ada satu orang pun yang mengikuti dawa saya gak apa-apa siapa tahu anak cucunya mengikuti risalah saya itulah kesabaran dan ini begitu pentingnya jadi andekan ada kita seorang ustad datang ke sebuah tempat pengajian jamahnya cuma 5 orang cuma 10 orang jalan saja gak usah bubar kadang-kadang ada saya menemukan di satu mesin di daerah periuk itu itu pengajian bubar ya saya bilang kenapa pengajian bubar ya itu usah cuma 5 orang 6 orang gak apa-apa itu 5 orang itu udah banyak masya Allah imam syafi'i itu belajar kepada imam malik sendirian dan bahkan harus menempuh jalan ratusan kilo dengan jalan kaki bayangkan untuk belajar ini sudah ada murid 5 orang ditinggalkan katanya ini sedikit jamahnya usahnya gak mau ngajarnya katanya ya jadi ini adalah kenapa karena kalau kita sudah niat pertama lillah karena Allah dan juga memang harus sabar kita menghadapi umat itu apalagi umat sekarang yang karakternya berbeda-beda apalagi di Jakarta yang sangat kompleks sangat heterogen dilihat dari berbagai lembah data lembah yang pendidikannya status sosialnya ekonominya bahasanya warna kulit segala macam dan ini adalah kita memerlukan kesabaran yang luar biasa dalam berda'wah kalau kita tidak sabar ya bisa berhenti da'wah itu begitu ya jadi emang ini ya jadi bagaimana kita juga harus belajar kepada orang-orang terdahulu ya kepada Rasulullah para sahabat bahkan kepada para wali bagaimana para wali mendawakan Islam penuh dengan dengan tantangan tantangan yang luar biasa tantangan itu hanya bisa kita hadapi dengan kesabarannya kemudian yang ketiga adalah juga ada kegigihan keuletan dan harus continue gitu da'wah itu continue harus da'wah itu harus terminis terjadwal jadi kalau anak sekolah ya anak sekolah itu kan masuk tiap hari masuk pagi pulang siang begitu ya bagus ya harusnya itu juga kita dalam mendawakan Islam juga memang harusnya begitu majis talim itu bagaimana juga majis talim itu disemi formalkan lagi memang non formal tapi kan bisa saya udah menemukan di Bandung itu itu majis talim yang berdimensi dinia jadi luar biasa bagus itu mendapatkan dukungan yang penuh dari waktu itu masih wali kotanya itu Pak Ridwan Kamil luar biasa dan wali kota itu memberikan dukungan yang luar biasa memberikan fasilitasnya sampai usaha-usahanya digaji oleh wali kotanya itu di Bandung saya pernah datang di kota Bandung itu jadi majis talim itu di kelas-kelas ada kelasnya ada ujiannya ada ujian semesternya ada kenaikan kelasnya jadi terukur terukur disini kita belum menemukan majis talim yang kayak begitu banyaknya majis talim kita disini ini majis talim jiping ngaji kuping gitu ya ke ngaji keluar dari masuk dari kiri keluar dari kanan gitu ya jadi banyakannya begitu jadi tidak terevaluasi hasilnya sekarang ini taruh lah misalnya di Jakarta Islamic Center sudah berapa tahun mengadakan pengajian kemudian pernahkah kita mengadakan semacam evaluasi penelitian hasil daripada pengajian yang diselenggarakan oleh Jakarta Islamic Center misalnya dan kemudian apakah yang sekarang kita lakukan itu sudah efektif efisien atau tidak apakah sudah mencapai sasaran apa belum karena gini kalau efektif efisien ini begini kita ini bisa menyeimbangkan antara biaya sarana perasaan yang kita keluarkan dengan hasil biayanya sekitar besar kita keluarkan tapi hasilnya misalnya tidak berimbang berarti itu harus di evaluasi harus di evaluasi jadi saya begitu tertarik dan disini belum tapi kalau Islamic Center bisa sebenarnya bisa melakukan kenapa karena Islamic Center itu ada sarananya punya saran jadi dan ternyata Majis Talim yang berdimensi dunia itu yang di Bandung itu itu banyak pengikutnya istri-istri pejabat dan mantan pejabat mereka itu jadi memang merasa di Majis Talim memang ada hasilnya banyak yang pengsiunan-pengsiunan begitu itu ya saya kalau disini dibuka saya kira bisa itu ya saya masih punya kurikulumnya itu nah inilah jadi kita harus ulat dalam berdawah itu harus gigi harus continue terus menerus ya dakwah itu jadi dakwah itu harus kita lakukan ya secara profesional dan proporsional begitu ya ya makanya sekarang sudah banyak kajian-kajian gitu ya tapi memang kajian-kajian keislaman itu yang betul-betul mendalami islam itu ya hanya diikuti hanya sebikian kecil kelompok-kelompok kecil saja begitu ya jadi belum belum masyarakat gitu ya dulu saya waktu aktif di Salman ITB itu di Bandung itu itu mahasiswa itu dulu luar biasa dan masyarakat sekitar itu itu dibina oleh mahasiswa itu yang apa mentoring-mentoring itu setiap hari Sabtu hari Minggu itu dan itu dampaknya sangat bagus sebagainya banyak dari ITB Bandung itu walaupun dia bukan dari pesantren tapi dia bisa jadi ustad banyak kan dari dari lulusan karena memang aktif kajian-kajian itu dan itu sangat sangat positif itu ya bagus begitu saya gak tahu kondisi ITB sekarang tapi kalau dulu itu dengan bimbingan Ki Haji Miptah Parit disitu dulu masih eksis masih muda dulu itu bagus jadi ini harus ulet dan yang keempat adalah dahwah yang dilakukan Rasulullah Rasulullah mengedepankan tentang keteladanan sekarang ini ada orang bilang kita ini sudah krisis keteladanan ada orang yang mengatakan kita harus ikut ulama ikut ulama yang mana kadang-kadang begitu Pak jadi ada kadang masyarakat saya nih Pak Usar saya harus ikut ulama yang mana ini bilang ulama ini ulama tapi antara ini begini jadi memang dalam dakwah itu harus mengedepankan keteladanan kalau orang itu sudah dipanggil sebagai seorang ustad sebagai seorang guru sebagai seorang kiai maka ia harus memposisikan menyesuaikan dengan panggilan itu dari mulai pakaiannya bagaimana cara bicaranya dan sebagainya dan sebagainya sampai cara makan sekalipun jadi kalau misalnya seseorang itu sudah dipanggil di masyarakat sebagai seorang ustad makan pun harus hati-hati Pak tidak boleh sembarangan makan di tempat sembarangan kenapa karena bisa jadi tanpa kita sadar kita sedang makan di warteg minum pakai tangan kiri dan sebagainya sedangkan kita mengajarkan bapak-bapak ibu-ibu kalau nabi itu kalau minum makan harus pakai tangan kanan misalnya tau-tau dia minum pakai tangan kiri tanpa sadar ada jamah kita yang ngelihat oh itu Pak Ustad ngomong doang ya katanya waktu cerama bilangnya kalau minum harus pakai tangan kanan itu pakai tangan kiri misalnya jadi memang keteladannya sangat penting jadi apa percontohan berikan percontohan jadi jadi abso abso hul hal jadi jadi lebih lebih absah gitu percontohan itu daripada bilmakol daripada hanya kita banyak bicara jadi bagus itu begini jadi kalau kita udah ngomong sedekah ya kita sedekah begitu saya itu menyaksikan hanya banyak usah-usah kita yang sudah melakukan itu misalnya usah Yusuf Mansur ya itu saya pernah mengundang beberapa kali beliau itu bukan saya mengundang tapi saya menghadir di undangan itu itu beliau bawa sumbangan itu saya beliau pernah diundang di podok pesannya Darulum di Lido itu suruh cerama suruh cerama tapi dia cerama tapi sambil bawa sumbangan sumbangannya gak tanggung-tanggung nyumbang seratus orang santri yang yang ngambil program tahfid quran tahfid quran itu setiap bulannya itu dikasih oleh beliau itu seratus ribu berarti kan sekali seratus kan sepuluh juta ya sepuluh juta sebulan ya jadi itu dahwah itu sambil sambil nyumbang itu namanya berikan persontohan jadi tidak hanya ngajak makanya kadang-kadang saya kalau di masjid ya kalau mau ngisi hot-hotib ya itu kalau kita masih duduk disitu itu keropak masjid itu belum jalan seolah-olah kalau usah itu enggak boleh sedekah itu saya berkali-kali itu menemukan mesin kalau kita belum naik ke mimbar itu keropak belum jalan gak mau ngelewatin kita itu iya jadi seolah-olah ini ustad itu gak boleh sedekah ya makanya saya suka ngomongin itu jalanin saya bilang gitu jalanin itu jadi kasih juga kesempatan dong ustad juga sedekah juga saya bilang begitu jadi jangan pas mau lewat ke ustad itu disetop pas kita udah naik ke mimbar baru jalan lagi itu berarti kan ustad gak boleh sedekah gitu ya jadi memang ini itulah yang oleh Rasulullah melakukan itu lebih mengutamakan keteladanan percontohan begitu jadi apa yang beliau ucapkan itulah yang beliau lakukan antara kata antara ucapan dengan perbuatan itu sama itulah nabi ya jadi inilah yang yang sekarang ini perlu menjadi di bahan renungan kita bersama gitu ya jadi ini adalah bagaimana seseorang itu mungkin kalau kita juga posisi kita sebagai yang lebih tua misalnya memberikan suatu kepada yang lebih muda orang tua memberikan suatu kepada anak guru memberikan suatu kepada murid usaha memberikan suatu kepada jambahnya itulah namanya keteladanan yang memang harus kita bangun terus begitu ya itulah Rasulullah kemudian yang kelima itu ada kesetaraan derajat kesetaraan gender jadi Rasulullah itu sebenarnya yang yang mengangkat derajat manusia termasuk derajat wanita jadi kalau dibilang ditanya emansipasi wanita itu siapa Rasulullah yang mengangkat pertama derajat wanita itu adalah Rasulullah s.a.w. jadi saya kira itu ya jadi ada beberapa yang menjadi kunci dawa Rasulullah kunci sukses dawa Rasulullah yang pertama tadi ikhlas yang kedua melalui teladan dan juga tadi juga sempat dibahas tentang bahwasannya Islam mengangkat derajat wanita nah masih ada satu lagi Ustaz ya ada satu lagi masih ada satu lagi tapi sebelum disebutkan satu lagi tentunya Ustaz bagaimana tentang keadaan sekarang kayak misal kan tadi Ustaz bilang dakwah harus ikhlas dakwah harus ikhlas tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridhaullah nah juga memang kita banyak nemuin beberapa majis taklim gitu kan gak mau mau undang Ustaz mahali gitu itu bagaimana solusinya kalau misalkan seperti itu ya jadi disinilah perlu ada kehadiran pemerintah jadi pemerintah itu memang harus hadir di tempat di mana ada penyelenggaraan kegiatan dakwah itu di masjid di masjid pemerintah masjidnya harus hadir gitu ya jadi saya punya teman di Malaysia jadi teman saya itu sebenarnya rumahnya di Kalimantan Barat tapi ngisi pengajiannya bahkan ngisi hotib nyebrang di Malaysia karena tinggal nyebrang doang dari rumah dia ke Malaysia jadi disitu luar biasa jadi yang membayar transport hotib itu pemerintah bukan pengurus mesin gitu ya jadi pemerintah hadir disitu kalau dia ngisi pengajian di suatu majlis ya itu yang memberikan transport itu pemerintah termasuk di Saudi apalagi ya apalagi di Saudi makanya kalau di kita ini dulu pernah ada apa namanya pernah ada wacana sertifikasi ulama itu udah rame Pak ya udah udah rame pro kontra banget begitu ya ya jadi udah udah banyak sekali orang yang menentang dan dan ya semacam berburuk sangka aja begitu ya dengan adanya ini adanya apa wacana sertifikasi ulama ya sebenarnya sih maksudnya kan bukan untuk mengekang ulama sebenarnya tapi juga supaya pemerintah juga bisa hadir bisa mengawasi bisa mengontrol tentang kegiatan dawah yang dilakukan oleh masyarakat jadi tidak bebas 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 memang kita ini demokrasi tapi bebas jangan sampai kebablasan begitu ya sehingga cerama menghutbah jumat hoti bukannya memberikan mengajak orang untuk meningkatkan ketakwaannya ketaatannya amal soleh tapi diprovokasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang melanggar hukum dan sebagainya kan banyak kita menemukan makanya disini pemerintah itu harus hadir di kegiatan dawah semua bahkan termasuk di BUMN di perkantoran dan sebagainya karena pernah ada temuan bahwa di beberapa kajian-kajian di perkantoran itu ternyata yang dikaji itu bukan Islam yang ahli sunnah wal jamaah tapi justru Islam-Islam yang yang notabene itu bisa menganggung stabilitas ya jadi makanya ini pentingnya pemerintah itu hadir jadi bukan mengekang ulama mengekang ustad untuk berda'wah da'wah itu memang kita mendawakan da'wah Islam Quran hadis kita sampaikan tapi juga jangan dijadikan da'wah itu sebagai sarana untuk melawan negara yang resmi kita kan negara ini kan negara kesana BUMN saya kan negara yang hasil kesepakatan ulama juga dulu begitu ya ya ini jadi kita juga tentu di masyarakat itu harus harus juga ikut membantu membuat supaya kondisi masyarakat ini bisa tetap kondusif da'wah itu harus da'wah yang menyejukkan begitu ya sesuai dengan Islam itu memang punya apa punya moto sebagai agama rahmatan di alamin dan tentang tadi masalah masih banyak sekarang ini da'wah itu harus ter apa ter apa nanya terpaku dengan tergantung dengan biaya usaha sebagai transport dan sebagainya begitu ya sebenarnya kan relatif sebenarnya ya jadi relatif jadi makanya saya ini berharap Mbak Jemaah Ismail itu bisa memberdayakan usaha-usaha setempat kalau kita sudah ngundang-ngundang usaha-usaha yang jauh yang terkenal memang banyak itu yang yang memang apa ya ya kita jadi udah komersil gitu ya kan udah banyak juga kan itu ada biaya diundang harus sekian puluh juta begitu ya ya itu juga mampu makanya bagusnya itu ya jadi di lingkungan itu memberdayakan ustad-ustad yang di lingkungannya nah kalau memang tidak ada kementerian agama itu punya penyeluh agama penyeluh agama Islam khususnya DKI Jakarta setiap kelurahan ada panggillah mereka untuk memberikan pengajaran memberikan tausia mereka itu tidak dibayar pun mereka akan jalan tidak dikasih transport pun mereka akan jalan kenapa karena memang mereka sudah ditugas oleh kementerian agama jadi jangan jadi alasan wah disini pengajian kalau mengundang usag harus ada transportnya ya kalau tidak mau mengeluarkan transport maka penyeluh agama berdayakan ya ini mudah-mudahan yang mendengar nih dimana saja berada bahwa di setiap desa di setiap kelurahan itu ada penyeluh agama apakah itu penyeluh agama yang PNS yang non-PNS ya kalau di Jakarta itu di setiap kecamatan itu rata-rata ada delapan orang itu yang non-PNS ditambah dengan yang PNS itu rata-rata satu kelurahan satu jadi inilah mereka bisa diberdayakan dan insya Allah begitu ya kalau penyeluh agama itu tidak akan berorientasi kepada materi ya walaupun memang tidak dikasih pun mereka sudah sudah ada tugasnya gitu ya jadi ini solusi jadi solusi kalau ada majlis yang tidak ada biaya untuk ngasih transport ustad panggil penyeluh agama yang ada di kecamatan masing-masing itu aja jawabannya jadi solusinya adalah dengan memanggil atau memperdayakan para penyeluh agama yang berada di setiap kecamatan ibu tinggal di kecamatan koja ya hubungi kesamatan kojanya ya seperti itu ya baik ada satu poin lagi yang disampaikan jadi sekali lagi jadi bahwa kunci dakwah rasulullah salam itu ada enam poin yang saya catat sebenarnya lebih daripada itu dan yang terakhir itu adalah bahwa rasul rasul salam itu menggunakan bahasa yang santun dalam berdakwah bahasa yang lemah lembut itu bahasa yang komunikatif yang saya kutip dari K.H.J. Jaki Mubarok ya beliau ini dulu pernah jadi ketua umum Dewan Masih di Indonesia DKI Jakarta ya beliau Roy Surya PBNU beliau mengatakan bahwa ada enam sistem komunikasi dalam berdakwah yang efektif efesien dengan metode Qur'ani yang dilakukan oleh Rasulullah salam ya jadi inilah yang oleh beliau dikatakan merupakan asas dakwah yang santun dakwah yang toleran dakwah yang humanis yang termasuk faktor penting dalam kesuksesan dakwah Rasulullah salam ya yang pertama adalah kaulan maisuro ya jadi kaulan maisuro kalimat ini mengarahkan umat manusia agar menggunakan kalimat-kalimat yang ringan singkat tapi berbobot ya jadi asir walatu asir ya jadi menyampaikan sesuatu yang ringan yang mudah dipahami ya dan tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang bingung begitu ya basiru walatu asiru dan juga menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan ya yang orang itu membuat kalau orang itu dia itu sedang murung bisa senyum begitu ya jadi itu itulah adalah bagaimana dalam berdawah itu memang kita harus bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak bertele-tele tapi syarat dengan makna dan kalimat-kalimat yang penting yang menarik begitu ya kalimat-kalimat yang memang masyarakat ini merasa butuh gitu untuk mendengarkan kalimat-kalimat itu begitu ya jadi ini yang pertama yang pertama adalah kaulam maisuro kemudian yang kedua adalah kaulam sadidah jadi kaulam sadidah jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahjab ya ayat 70 ya yuhalazina amanut taqullaha ya yuhalazina amanut taqullaha wa kulu kaulang sadidah yusihlakum amalakum wa yagfirlakum dinubakum kumayuti ilah wa rasul hau pakun pahaja pahajan adima wahai orang-orang yang beriman bertawa kepada Allah wa kulu kaulang sadidah dan berkatalah kamu dengan kata-kata yang jelas kata-kata yang benar yang lurus ya di berdawah dengan cara seperti ini adalah akan mengantarkan para da'i dan pendengarnya berjalan dan terjalin ya dalam satu hubungan batin sehingga pesan-pesan da'wah itu akan mudah diterima ya jadi dia itu menyampaikan sesuatu yang benar yang berdasar gitu ya benar berdasar dan menyampaikannya pun dengan cara yang benar dan lurus begitu ya jadi sebenarnya tadi tidak memprovokasi gitu ya tidak memprovokasi orang begitu jadi dan da'wah yang bagus itu adalah jadi ada komunikasi hati antara da'inya antara mubaliknya dengan mustamiknya gitu ya makanya saya pernah ketemu salah seorang ustad yang timnya dari Aagim itu ya jadi dia bilang begini katanya saya ini kalau dapat tugas dari AA untuk menyampaikan misalnya da'wah di suatu tempat itu malamnya itu ada amalan-amalan yang wajib dia lakukan dulu misalnya sholat tahajud ada dikir-dikir tertentu begitu ya jadi jadi memang persiapannya itu kemudah itu bukan hanya persiapan materi lahir aja tapi persiapan batin dia wajib tahajud dulu dia wajib ada dikir bacaan-bacaan tertentu yang harus dia baca supaya apa supaya kalau kita nyanti menyampaikan materi da'wah itu memang menyentuh begitu walaupun mungkin apa yang kita sampaikan hal yang ringan ya tidak harus kita bawa kitab kuning gak perlu ya hal-hal yang ringan yang biasa tapi menyentuh jamaahnya begitu itu kaulang sadida kaulang layina perkataan yang lemah-lembut menimbulkan simpati empat terhadap para jamaah dan sesama para naik ya kaulang layina ya jadi lemah-lembut dalam artian bahwa memang kita ini harus juga mengerti memahami kondisi daripada jamaah yang kita hadapi itu kondisi lain ya bahwa rasulullah salam itu menjelaskan dalam al-quran surat al-imron ayat 159 ya jadi rasulullah salam itu menyampaikan dawah dengan lemah-lembut dan andekan kita ini menyampaikan dawah dengan cara kekerasan dengan bahasa yang kasar orang bukannya ngikut tapi mereka akan menjauh dengan kita ya ini penting jadi mereka harus dirangkul ya bukan dipukul begitu ya harus dirangkul jadi juga pendekan-pendekan persuasif juga penting dalam berda'wah begitu ya jadi ini kemudian kaulam ma'rupa kaulam ma'rupa itu kalimat yang baik yang bermutu sesuai dengan situasi kondisi sesuai dengan kearifan lokal kaulam ma'rupa ya jadi kita memahami bahasa kaum kita kalau kita berda'wah di tengah-tengah kampung orang Jawa pakai bahasa Jawa kalau jamah kita ini orang Sunda pakai bahasa Sunda kalau jamah kita orang Batak pakai bahasa Batak itu akan bisa lebih menyambung nyambung daripada kita menggebu-gebu pakai bahasa Indonesia di kampung pinggir gulung orang Jawa tidak mengerti bahasa Indonesia ya jadi kita menyampaikan kalimat-kalimat yang bermutu sesuai dengan keharifan lokal ya kemudian kaulam baligo di kaulam baligo kalimat yang sangat mendalam sehingga menyentuh sanubari seseorang dan merasuk ke dalam lubuk hatinya kaulam baligo yang yang tadi itu jadi memang kita ini dalam berdawah ini harus ada persiapan batin juga begitu ya kemudian yang terakhir adalah kaulam karima jadi kaulam karima itu perkataan yang mulia terlepas dari perkataan yang menyinggung dan menyakiti orang lain kaulam karima apalagi kepada orang-orang yang yang lebih senior yang dituakan oleh kita begitu ya kaulan karima seperti anak kepada orang tua kaulan karima ya jadi kemudian misalnya ketika Nabi Musa menghadapi Piraun kaulan karima jadi tidak menyakiti ya walaupun memang Piraun itu menyakiti tapi tidak tidak dilawan dengan cara menyakiti tapi melawan dengan dengan apa dengan kaulan karima dengan kata-kata yang mulia jadi inilah enam kunci sukses Rasulullah Salam dalam berdakwah maka kita sebagai para praktisi dakwah para da'i para mubalik da'iah mubaligo para penyuluh agama maka mari kita sama-sama untuk kita pelajari kita baca dan sama-sama kita menuhasabah apakah dakwah yang kita lakukan ini sudah kita ikuti dakwahnya sebagaimana Rasulullah berdakwah dalam menyiarkan Islam sukses selama 23 tahun secara paripurna Islam sampai kepada masyarakat di seluruh dunia dan jaminan dakwah Rasulullah itu dapat menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat saya kira itu yang saya sampaikan terima kasih atas kebersamaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Subhanahu Waalaikumsalam tentunya kunci sukses Rasulullah adalah senantiasa ikhlas salah satunya ikhlas lalu juga menjadikan teladan bahwa misalnya bukan hanya perkataan yang disampaikan tapi juga tinggal laku yang diselaraskan dengan ucapan dan juga lemah lembut ini yang perlu sama-sama kita lakukan jadi tidak perlu dengan otot ya ketika kita menasihati tapi dengan otak tapi dengan otak kita sehingga mereka yang menjadi mustami atau pendengar kita dalam berda'wah juga tersentuh hatinya sehingga dia mulai dapat berhijrah dan menjadi lebih baik lagi bisa terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf apabila kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra Jaysi semoga tema ini membuat kita menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan pesan-pesan Islam untuk membuat Islam juga sebagai Islam merahmatan dan alamin mendoakan Islam dengan rahmatan dan alamin baik bentar aja sih Bobi Khalid membuat diri dari ruangan dengar Anda dan Tony Yusuf sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan siang hari ini adonallah kita menjemahin bila taufiq warhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh